Intro Balik lagi Kita ketemu lagi di Kofi Piro Silahkan aja yoo Hei jangan lupa nih Ada QR Code Dengan hadiah jutaan rupiah dari pertanyaan yang muncul di aplikasi TheTikkom Dimana kamu bisa dapetin info selebriti terupdate Dan pemirsa wajib bantengin sampe akhir acara Nih 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 Karena hadiah selanjutnya adalah Dua setengah juta rupiah Bisa juga kirim-kirim salam loh disini Bisa Bisa live chat Nanti ada live chat Nanti aku bawain sama Peri Cinta Oh kan Apa aku dong Aku jadi Kan jadi cupitnya Cupit juga ya udah siap semuanya nih Tapi yang pasti sekarang ini kita kedatangan ya Bintang tamu yang Aduh gemes banget Ini ada komedian Tapi yang lagi sepi job Hei Emang iya Sayangnya dia cantik ya Kenapa Kalau ngomong ada saringan Dia viral karena anaknya Anaknya cantik banget Cantik banget Fik Aku jodohin sama Lucio Weee Emang saking cantiknya Orang meragukan gitu maksudnya Maksudnya Meragukan bapaknya Iya Bisa jadi meragukan bapaknya Coba kita kenalan dulu yuk Ini dia Raden Aseb Saifullah atau yang akrab bisa Pak Aden Mulai dikenal masyarakat bersama Isa dan Melky dalam grup bernama Bajai Ia menikah dengan Sinto Fitria pada akhir 2014 lalu Namun akhir-akhir ini dirinya menjadi sorotan netizen Karena diketahui memiliki putri yang sangat cantik Hingga menuai kekaguman dari banyak warga net Berawal dari aplikasi Tok Tok Aden Bajai membagikan video baru di akun miliknya Dan mengajak anak pertamanya Saka Samara Denta untuk ikut berakting dengan diiringi lagu Aduh Mamai Ada Cewa Baju Hitam Yang cukup populer di kalangan Tok Tok Video ini pun berhasil masuk ke laman FVIP atau For You Page hingga ditonton lebih dari 4 juta kali Dari sinilah banyak netizen yang memuji kecantikan putri pertama Aden tersebut Mau tau gimana komentar sang ayah melihat anaknya menjadi populer? Langsung kita viralin aja yuk Keluarga Aden dan keluarga sudah ada disini Baiklah Aden Maaf Mbak Sinta Sehat ya semua Maaf Mbak Sinta Suaminya dimana kok bawanya supirnya Hei Ini suami merangkap supir Enak Enak Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Kita dijauhan dikit Kita lihat yuk maskernya Oke Coba lihat ya Dibuka 1,2,3 Halo Aduh Aduh cantik Raka Raka Aduh kakak Raka kakak Raka buka Eh Spermen Oke boleh dipakai lagi Boleh dipakai lagi Aduh aku cuma bingung Kok bisa sih anaknya cakep cakep Aden bisa aja bro nyari istri bro Wah Aduh Aduh Aden Biasanya gitu sih Kalau 1 minus 1 plus jadinya plus plus Aden Kenapa Den Kenapa Den Kenapa Ya harus cari sebelahnya yang bagus lah Kita sadar diri kita seperti apa Harus Tapi ya Bener-bener kita lihat ini viral banget nih Ada artikel nih ya Cerita Aden Baja yang video Tok Tok bersama anaknya menjadi viral Wah Sama Saka Maraka Iya Saka Saka umur berapa sekarang sayang 5 tahun Umur 5 tahun Emang suka nari-nari gitu Iya Iya yang pertama kali ngajarin mama atau papa Papi Papi Oh papi yang ngajarin Waduh jadi sering bikin video bareng ya Iya Gemes banget Kalau Raka sukanya apa Spiderman Mana Spiderman Spiderman Oh Spiderman Oh iya bener Gemes banget Gak Raka Kalau Spiderman kan begini ya keluar Kalau ini kayak nunjuk jalan Tapi Aden Gimana ceritanya sih awal mulanya Akhirnya kok bikin kontennya sama Saka nih Emang gak sengaja Emang Iseng ya Iseng kan bikin Dia yang bilang nih Dia kan sering nonton tiktok nih Gue gak punya akun tiktok Terus disuruh bikin Papi bikin akun tiktok dong Nanti main sama kak-kak Di dia Oh gitu Ya udah Gue bikin Cuman 40 followers gue awalnya 40 Terus Minta dibikinin sama dia Bikin apa Yang ini aja Papi dia yang ini Ya udah gue bikin aja orang Makanya liat tuh cuman bikin-kini doang kan Orangka niat Gak tanya banyak ya Enggak tanya banyak ya Enggak tanya banyak Coba liat nih Selin liat deh Ini adalah akunnya Aden Bajay sekarang Aden Bajay sekarang followersnya dari 40 Dari 40 Dari 104 ribu Weee Ini semua berkat Saka Iya Mungkin orang-orang mempertanyakan Kenapa bapaknya begini Tapi bener ya Rezeki tuh bener-bener dari anak Dari istri Dari mana aja ya Iya bener Tapi Den Pasal ga sih kalo orang-orang pada bilang Wah ini gara-gara anaknya nih Makanya bapaknya jadi ikut viral gitu Tebalik ya Ada juga kalo misalkan bapaknya artis Anaknya Iya Ini tebalik ya Kalo gue juga mikirnya begitu Ini pasti gara-gara Saka nih Kalo gue sih malah begitu Oh emang lu udah ini sendiri Emang guanya gak viral-viral Oh iya Bapak Rezeki anak Tapi Cinta ngeliatnya gimana Si Saka ini ternyata gemes banget gitu Kalo bikin video Iya Kita sih ikutin dia aja ya Senang-senang aja Selagi selama masih wajar-wajar aja Nah itu dia Dari Tapi videonya kayak apa sih Indra penasar Pengen liat Aku pengen liat Ini dia nih Bang nampil soalnya Mohon maaf ya guys ya Ini Aden sama Saka cuma tatap-tatapan yang montan banyak banget jadi viral Kita Hita Sampe Jungkir balik makan-makannya juga cagaan Kayana Saka Kehadiran Saka tuh spesial Walaupun cuma liat-liat doang Kemarin Melanie Sampai bikin nih Eh tempat parkiran begini gini Enggak ga Kebersamaannya Terima kasih t aka Kalau ada virusnya gitu masuk gitu ya, coba Selly apa nih? Ini berarti Saka disebut-sebut sebagai calon cewek bibit unggul. Wow, bibit unggul. Glorinya Mbak Bini, pendapat orang tua ini gimana? Kayaknya gimana tuh nanti kalau udah besar, banyak yang suka, banyak yang ngejar-ngejar. Saka, kamu kadang-kadang suka ini gak sih, malu gak sih kalau jalan sama papa? Malu gak sama papi? Enggak. Oh enggak. Sayang loh dia. Alhamdulillah. Karena yang udah-udah bilangnya malu loh dia. Enggak. Tapi nyanyi aku kesel ya? Enggak. Soalnya Pak Diting, tadi pas ditanya dicubit dulu belakangnya. Ya, titipan ya. Tapi Saka bisa nyanyi gak sih Saka? Bisa. Coba-coba nyanyi dong. Saka nyanyi ya. Lihat nyanyinya bahasa Inggris dulu dong. Tapi bahasa Inggrisnya gak bisa diulang ya. Oke ya, siap ya hitung ya Kak Indra. Satu, dua, tiga. A whole new world. Gaya gak? Gayanya. I just simply and I never knew. But when I may I'm here, it's crystal clear. But now working a whole new world with you. I'm a live up by side. Kayak cantik, multitalenta. Bisa nyanyi ya kan? Gemes banget. Eh kopi pirat besok padamu yang datang lu keluarga-keluarga. Disini udah bukan kayak syuting doang. Tapi. Kayak paut ya. Kita misalkan Saka gitu. Cinta sama Aden ngeliat ini kan sekarang Saka jadi viral banget. Banyak diomongin termasuk juga dibilang cewek bibit unggul dan lain-lain. Terganggu gak sih orang tua? Sebagai orang tua ngeliat kok jadi diomongin sama netizen dan? Yang gak sih. Kalo kekhawatiran istri mah. Aduh takut ada haters segala macem. Terus akhirnya kata-kata kasarnya kan kacau ya. Dia gak tega juga kalo anak digituin. Kenapa mah? Khawatiran kenapa Mami emang Saka memang? Ya karena kan kalo haters ngatain anak kita sendiri kan jadi gimana gitu ya kan. Karena kan ada masih banyak yang lebih cantik sebenernya. Ya kan? Enggak dong. Kecantikan itu relatif sih. Iya. Tapi sekarang ini sih emang haters kita banyak cuman ngatainnya gua jadi amal. Iya. Yang benar apaannya? Coba kita liat nih. Kita mau liat lagi ya. Apalagi Nda. Lucunya Saka. Coba kita liat yuk. Mana ada bikinnya? Gini kita. Fakna piswa. Dini. tier 1 year-wee-will mention diri. Coba kita liat lihat juga sih. Enbotto. Terima kasih. 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 Terima kasih.